Kalau kita mau menjual reseller, kira-kira dapat berapa sebulan? Kalau jadi reseller, berapa dapat sebulan keuntungannya? Kalau di kita, kita itu satu tahun. Hai semua, jumpa lagi dengan Akbar di channel Big Talk. Hari ini, kembali lagi kita akan ngobrol-ngobrol lagi masalah yang ada di badan informasi geospasial. Ngomong informasi geospasial secara umum dan secara khusus kita ngomong adalah dalam konteks badan informasi geospasial. Jadi teman-teman yang nonton nanti di bawah acara ini bisa tahu nih apa aja yang ada di badan informasi geospasial. Nah, sebelah saya sudah ada Ibu Ratno. Beliau adalah Kepala Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial. Tapi kita akan ngebahas masalah servis apa saja yang bisa dilayani oleh BIG. Jadi BIG itu katanya badan pemetaan. Kita lihat apa saja sih yang bisa diberikan oleh BIG, apa saja yang bisa diservis oleh BIG buat tidak hanya masyarakat, tapi juga buat instansi pemerintah atau pemerintah daerah khususnya. Ibu kan sebagai Kepala Balai Layanan, tadi sudah disebutkan Kepala Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial. Itu balai apa ya Bu? Balai Layanan Jasa dan Produk. Kalau sesuai namanya tentunya yang dilayani jasanya dan produknya. Kalau bicara jasa tentunya kita, nggak semua jasa yang dilakukan ya, tentunya jasa yang terkait dengan survei dan pemetaan. Kenapa mesti ada layanan jasa di BIG? Karena sekarang semua pemerintah daerah, semua kementerian lembaga dalam perencanaannya harus menggunakan peta. Yang kita tahu kebanyakan pemerintah daerah SDM-nya kurang nih dalam pembuatan peta. Sehingga mereka memerlukan jasanya BIG untuk membantu daerah misalnya membuat peta-peta apa saja yang mereka perlukan. Misalnya kalau sekarang ada peta rencana detail tata ruang, lalu peta-peta tematik lainnya, dan tentunya peta dasar yang sebenarnya tugasnya BIG. Tapi tentunya kalau daerah punya inisiatif untuk membuat peta dasar akan kita bantu. Sehingga semua peta yang dibuat oleh pemerintah daerah, kementerian lembaga sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh BIG. Itu yang dari jasa. Nah, kalau dari produk tentunya produknya itu kalau kita bilang produk yang ada di BIG, ada produk yang produk informasi geospasial dasar atau peta dasar lah gampangnya. Ada produk informasi geospasial tematik atau peta tematik. Nah, kalau kita bicara jenis datanya itu tadi ada dua tadi ya, peta dasar sama peta tematik. Kalau dari cara perolehannya ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Yang berbayar nggak usah diomongin, nanti nggak ada yang datang ke BIG nih. Kita bicara yang tidak berbayar. Jadi semua data sebenarnya bisa tidak berbayar. Kita sebenarnya punya aturan masak bar yang mengatur tentang harga-harga barang yang ada di badan informasi geospasial. Tapi bisa dimintakan gratis. Tentunya harus memenuhi kriteria dan syarat tertentu. Misalnya tidak untuk komersial. Yang minta misalnya dari institusi pendidikan, untuk penelitian, untuk sekolah, dan sebagainya. Lalu pemerintah daerah juga minta. Kalau yang swasta-swasta gimana? Tentunya kalau yang swasta harus beli sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, jadi ngomongin masalah jasa dan produk. Kita ngomongin masalah jasa dulu. Jadi yang ngomongin jasa itu pemetaan. Bukankah BIG itu memang menyelenggarakan pemetaan ya? Lalu kenapa harus ada balai layanan jasa? Bukankah kita memang menyelenggarakan pemetaan? Apakah kayak tukang-tukang survei gitu? Atau gimana sebenarnya yang doang BIG? Benar, harusnya semua tugas pemetaan. Tadi kan ada pemetaan dasar. Pemetaan dasar jelas fungsinya BIG. Yang diampu BIG dari mana? Dari Sabang sampai Merauke. Mas Akbar, SDM kita berapa sih di BIG? Mungkin ada hanya sekitar 700an sekian. Dari 700an sekian itu, yang orang teknisnya berapa? Padahal kita harus membuat peta dari Sabang sampai Merauke. Dari berbagai skala. Misalnya untuk ETRW bisa di skala 50 ribu, 25 ribu. Tapi kalau sudah bicara RDTR, skala 5 ribu. Pemetaan desa skala 5 ribu. Nah, itu apakah SDM di BIG sanggup? Sehingga kita, istilahnya apa ya? Merangsang pemerintah daerah, tolong dong bantu BIG dari sisi anggarannya. Jadi tidak tergantung pada anggaran APBN. Tapi bisa juga APBD-nya di daerah. Tapi yang tadi saya sebutkan, mereka punya uang nih. Tapi tidak punya SDM. Beda sama kita ya. Jadi datanglah ke kami. Kami punya orang-orang yang bisa membantu dari sisi SDM dan teknologi. Jadi kita punya orang yang berkualitas, tapi anggaran kita terbatas. Sedangkan pemerintah daerah dengan anggarannya sangat banyak, tapi SDM terbatas, jadi terjadilah kolaborasi. Nah, disitulah balai layanan jasa mengakomodir kolaborasi tersebut. Sehingga win-win solution. Mereka dapat produknya, kita juga bisa menggunakan produknya, negara juga bisa mendapat uangnya. Oke, kita ngomongin jasa. Jasa apa saja sih yang selain jasa pemetaan? Maksudnya jasa pemetaan itu apa saja sih yang bisa dilakukan oleh BIG? Kalau jasa pemetaan tentunya sekarang yang lagi tren, yang lagi banyak nih datang ke kita, ke BIG, untuk pemetaan peta dasar, skala besar. Lalu pemetaan batas desa. Kenapa peta dasar skala besar yang skala 5.000 itu jadi tren? Skala 5.000 sekarang gak jadi tren ya. Karena memang kalau kita bicara 5.000 tentunya udah detail ya. Kalau bicara sama orang teknis, itu 2,5 meter kelihatan. Berarti mobil, rumah, kelihatan. Mereka butuh itu untuk apa? Untuk rencana detail tata ruang. Lalu pemetaan batas desa. Sekarang lagi booming-boomingnya orang pemekaran wilayah. Tapi kemudian kan waktu itu kalau tidak salah, istilahnya bukan moratorium sih waktu itu. Saya lupa istilahnya apa. Dihentikan untuk pemekaran wilayah. Sekarang orang sedang berlomba-lomba menyingkapkan dokumen dan petanya. Karena salah satu syaratnya ketika mereka mau memekarkan wilayah, mereka harus punya lampiran peta. Nah itu makanya BIG masuk di situ tuh. BIG masuk di situ. Wah intuisi bisnisnya luar biasa ya BIG. Karena harus ke depan seperti itu. Karena gini sebenarnya, di BIG itu anggarannya bisa pakai anggaran pendapatan belanja negara, APBN. Belajar nih kita ya, belajar masalah anggaran pemerintah nih. Terus bisa pakai anggaran yang namanya penerimaan negara, bukan pajak. Oke, jadi selain APBN ada PNBP pendapatan negara. Kalau APBN itu given dari pemerintah nih. Kementerian Keuangan, ngasih sejumlah biaya ke BIG, digunakan BIG untuk pembuatan peta dan sebagainya. Tapi kalau PNBP kita harus cari sendiri. Jadi PNBP ini adalah BIG memberikan kontribusi kepada negara untuk bisa menyerahkan sejumlah uang atau sejumlah anggarannya untuk kepentingan negara. Jadi BIG ini tidak hanya menerima anggaran terus kita pakai, tapi kita juga menyentorkan anggaran support ke negara. Jadi itu makna dari balai layanan jasa dan produk bahwa kita menerima anggaran, kita juga bisa manfaatkan anggaran itu untuk kepentingan bersama, kolaborasi di situ, tapi negara juga dapat pemasukannya. Oke, ngomongin jasa, mulai kelihatan nih bayangannya nih yang dilayani oleh BIG. Jadi jasa tentang pemetaan dasar ya, lalu pemetaan daerah otonom baru, batas wilayah juga tadi. Batas wilayah, iya. Hal kemarin ada dari Kabupaten Pak Pak Barat. Tahu gak Pak Pak Barat ada di mana? Gak tau. Ayuh, di Papua atau di Sumatra Utara. Jadi Pak Pak Barat itu di Sumatra Utara. Nah, mereka minta bantuan untuk simpul jaringan. Jadi tahun kemarin kita ada itu. Terus ada kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi gak hanya pemerintah daerah nih, juga dengan Kementerian Lembaga lainnya. Kementerian Lingkungan Hidup tahun lalu ada kerjasama dengan BIG melalui PNBP untuk pembuatan peta pencemaran sebaran merkuri. Jadi sebenarnya ya, itu yang trennya memang dua itu. Pemetaan unsur dasar sama batas wilayah, tapi yang lainnya kita juga banyak. Kalau potret-potret udara citra satelit, itu juga kita layani juga gak, jasa? Potret udara, jadi kalau bicara potret udara, kalau citra satelit resolusi tingginya kan, sudah tugasnya 8 untuk menyiapkan. Sekarang kalau untuk yang motret dengan pesawat, itu BIG itu ternyata belum punya SDM dan alatnya. Jadi tetap harus ke pihak ketiga. Tapi kita tidak menutup kemungkinan tuh untuk membantu daerah. Caranya gimana? Misalnya kita membantu daerah dalam supervisinya, atau membantu daerah dalam perencanaan. Ketika dia merencanakan untuk pemotretan udara, kita bantu tuh dari awal. Sehingga nanti hasil yang diharapkan akan sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibuat oleh BIG. Oke, berarti memang SDM di BIG ini bagus-bagus ya, cuma tenaganya kurang. Tenaga dalam artian, anggaranya kurang, masih belum ada. Karena kan sebenarnya hasil dari layanan jasa, dan jasanya itu kan juga dimanfaatkan oleh BIG juga kan? Ya, kayak misalnya sekarang peta dasar yang dihasilkan dari hasil kerjasama sama daerah, kan itu bisa menjadi kontribusi daerah terhadap pelaksanaan tugasnya BIG untuk menyiapkan peta dasar kan? Misalnya peta dasarnya BIG baru 2% nih. Kalau daerah banyak yang menganggarkan untuk bisa membuat peta dasar secara swadana daerah, kan akhirnya prosentase penyediaan peta dasar skala besar yang ada di BIG kan akan semakin tinggi. Oke, jadi menarik sekali ngomongin jasa. Tapi ada lagi nggak jasa selain masalah pemetaan? Apa di CLUT, apa jasa fidget, apa gitu? Mungkin begini ya, kita tahu. Kalau di CLUT ada. Ada di CLUT juga? Ada pendidikan dan pelatihan. Kenapa ada pendidikan dan pelatihan? Supaya misalnya pemerintahan daerah, pemerintahan lembaga yang memerlukan untuk upgrade mereka SDM-nya, bisa dilakukan di BIG. Nah, di jasa di Balai D CLUT sendiri juga ada dua nih. Ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Yang gratis itu dalam artian dibiayai oleh APBN. Jadi daerah-daerah yang biasanya sudah bekerja sama dengan BIG, kemudian diundang untuk di CLUT di BIG. Yang gratis apanya? Yang gratis tuition fee-nya. Tapi kalau akomodasi sama transportasinya tentunya harus ditanggung oleh daerah masing-masing. Lalu ada juga yang di CLUT melalui anggaran, tadi itu PNBP. PNBP itu misalnya satu daerah pengen, kita pengen deh 10-10-nya tuh di CLUT di BIG. Kalau masuk di APBN kan terbatas. Karena tidak hanya daerah itu kan yang kita layani, sehingga mereka bisa menganggarkan dari daerahnya lalu di CLUT di BIG. Jadi silahkan ada pemetaan juga ada jasa di CLUT ya, pendidikan pelatihan. Itu macam-macam ya pendidikan pelatihannya. Tapi yang pasti berkaitan dengan pemetaan kan. Gak ada pendidikan pelatihan bahasa Inggris, itu gak ada ya. Gak ada. Jadi yang diajarkan tentu masalah pemetaan. Kalau boleh tahu nih mungkin Ibu tahu, yang diajarkan apa sih Ibu? Yang biasanya... Biasanya ada sistem informasi geografis dasar. Lalu ada SIK lanjutan. Lalu ada penginderaan jauh. Itu juga ada dasarnya, ada lanjutannya. Lalu sekarang ini ada di CLUT untuk pembuatan peta tata ruang. Itu juga ada. Pembuatan peta tata ruang ya? Lalu ada di CLUT untuk pembuatan batas wilayah. Itu juga ada peta batas wilayah. Lalu yang sekarang lagi ngetrend tuh, masalah kompetensi. Itu juga bisa di CLUT di BIG. Oh iya? Kan sekarang setiap orang yang bergerak dalam survei dan pemetaan, baik perusahaannya maupun baik personilnya, kan harus mempunyai sertifikat kompetensi. Nah itu bisa di CLUT di BIG sebelum mereka melakukan ujian sertifikasi. Oke menarik sekali ternyata ya. Banyak sekali jasa-jasa yang bisa diberikan oleh BIG. Tapi gini Ibu, oke sekarang sudah dijelaskan nih jasa-jasanya. Lalu siapa saja yang bisa menggunakan jasa itu? Apakah setiap orang atau ada persyaratan tertentu? Atau setiap orang boleh saja asal you cocok dengan kita? Atau gimana? Ada nggak persyaratan? Ada uang, ada jasa gitu ya? Oh gitu. Arahnya ke situ. Yang bisa mengakses siapa? Kalau jasa tentunya semua orang bisa bekerjasama dengan BIG. Yang memayungi jasa itu nanti tentunya kita punya perjanjian kerjasama. Nanti semua diatur di dalam perjanjian kerjasama. Mau pihak swasta, mau kementerian lembaga, mau pemerintah daerah, mau NGO, mau perorangan juga tentunya bisa kerjasama dengan BIG. Iya, tapi nanti kita atur di dalam perjanjian kerjasama. Oke, jasa sudah rada-rada clear, kita mengumum masalah produk nih. Nah, seru nih kalau ngomongin produk. Produk BIG itu, ini kan saya sih nggak terlalu awam lah ya. Maksudnya saya mempositikan sebagai orang awam. Apa sih produk yang dihasilkan BIG yang bisa diakses oleh masyarakat atau bisa dimanfaatkan oleh masyarakat? Kalau mau dalam kontes balai layanan jasa dan produk. Tadi itu kita kembali pada peta yang disiapkan oleh BIG. Ada peta dasar, ada peta tematik. Kalau peta dasar yang paling gampangnya dan paling dikenal adalah peta rupa bumi atau peta topografi. Itu tentunya paling banyak diminati oleh orang. Nah, kita itu punya satu, apa istilahnya ya? Situs atau apa? Ina Geoportal. Jadi ada di tanah air. www.indonesia.go.id Itu orang bisa ambil peta-peta yang sudah memang lolos kualifikasi untuk bisa digunakan. Terutama peta dasar. Misalnya peta RBI. Peta RBI-nya atau peta rupa buminya mau diminta dalam bentuk apa? Dalam bentuk SHP atau digital ya. Kalau orang kebumian pasti tahulah. Itu bisa diambil dari situ. Lalu untuk peta RBI yang sudah cetaknya juga bisa diambil dari situ. Diunduh? Diunduh ya? Bisa di download dari situ. Nah, itu yang terkait dengan peta dasar. Kalau peta tematik, ada unit teknis yang menangani peta tematik. Misalnya peta mangrove, lalu peta padang lamun. Itu juga bisa dimintakan ke BIG. Ya, cuman tadi itu kan ada beberapa yang berbayar dan ada yang tidak berbayar. Ketika data yang berbayar mau menjadi tidak berbayar harus memenuhi syarat dan kriteria tertentu. Oke, berarti ada menu nih ceritanya ya. Kalau saya berdiskimbulkan, berarti ada produk, ya tidak hanya jasa, produk juga ya. Produk itu ada yang berbayar dan juga ada yang free. Nah, untuk melihat ini berbayar atau enggak ya? Dari mana nih kita tahunya? Di website-nya ada. Jadi nanti di website-nya BIG itu website-nya BIG itu di tangga R di Indonesia? No, no. Yang big.go.id Oh, di BIG.go.id Itu website-nya BIG. Nah, di situ nanti ada satu istilahnya halaman ya. Satu halaman tentang pelayanan. Nah, di situ ada yang namanya PP tarif. Jadi peraturan pemerintah tentang tarif. Nah, di situ kita bisa lihat tuh mana-mana yang data-data yang berbayar. Nah, data-data yang berbayar itu menjadi tidak berbayar ketika tadi itu memenuhi syarat tertentu. Oke, jadi yang bayar pun bisa gratis dapatnya kalau dia memenuhi persaratan tertentu. Nah, itu dilihat di BIG.go.id. Silahkan lihat persaratannya seperti apa supaya bisa nanti dapat gratisan dari BIG lah. Ada cashback gitu gak sih? Cashback. Lagi bumi kalau bayar cashback gitu. Sebenarnya sih kepingin. Tapi kan kita ini instansi pemerintah. Tentunya ada aturan-aturan yang harus kita ikuti sebagai satu institusi pemerintah. Oke, oke. Ngomongin bagaimana cara mengaksesnya sekarang. Kalau misalnya tadi sudah disampaikan bahwa produknya banyak dan jasanya juga sekian banyak varianya. Orang, jadi pertanyaan yang kedua yang tanyakan adalah aku bagaimana mengakses itu. Oke, dalam konteks jasa, gimana nih? Ngubungin siapa? Atau bagaimana mengaksesnya? Lalu kalau produk, gimana aku memperolehnya? Apakah harus datang ke BIG? Atau aku harus buka di websitenya? Atau apa? Nah, itu. Apa saja yang dilakukan oleh BIG untuk membuka akses itu? Yang jelas sekarang karena kita sudah di era pemerintahan sekarang ini, pelayanan publik menjadi hal yang utama. Tentunya kita akan mempermudah semua akses terhadap baik jasa maupun produk yang ada di BIG. Kita di BIG sudah punya yang namanya pelayanan terpadu informasi geospasial. Gedungnya juga mudah. Kalau orang datang ke BIG, dekat Satpam langsung ketemu gedung pelayanan terpadu informasi geospasial. Nah, di situ kalau mau butuh segala layanan bisa melalui situ. Atau kami di Balai Layanan Jasa kalau mau ketemu dengan orang unit teknis juga bisa di situ dulu. Lalu nanti kita hubungi unit teknisnya untuk bisa membantu teman-teman yang datang ke BIG. Jadi datang pertama ke BIG? Datang ke BIG bisa. Ada gedungnya, ada orang-orangnya yang bisa melayani. Pelayanannya juga sekarang cepat. Pakai nomor antrian, pakai waktu tunggu. Jadi udah gak ada kayak dulu kan zaman dulu banget tuh kan lama banget tahun lah ya dulu zaman. Gak ada. Nah, sekarang kita sudah pakai nomor antrian kita punya sasaran mutu. Sasaran mutu itu misalnya kalau Anda butuh peta 5 lembar harus kita siapkan dalam jangka waktu 30 menit. Jadi kalau misalnya Mas Akbar datang nih mau beli peta atau butuh peta. Kemudian Mas Akbar cuma peta 5 peta. Kita punya sasaran mutu 30 menit. Setelah bayar, yang berbayar nih ya atau setelah minta kepada petugas layanan gak usah nunggu disitu. Bisa ke kantin, bisa cari makan. Ada kantinnya ya? Terintegrasi dengan kan? Lewat jalan juga. Tujungin PT IG. Dapat kupon gak? Itulah. Bapak silahkan menunggu nih. Maksud saya, jadinya dalam waktu 30 menit kita bisa mapen aja. Tidak usah gabut nunggu waktu ini. Tapi kalau pun mau nunggu, ruangannya sudah nyaman. Ber-AC. Ada TV-nya. Ada kopinya. Oh ada kopi juga. Ada dong. Kita punya kopi maker disitu. Jadi bisa disitu. Kalau gak mau beli di kantin tadi kan nyarinya yang gratis. Nah itu bisa gratis disitu. Itu kalau minta yang secara langsung. Kalau gak mau datang ke BIG juga boleh. Tinggal tulis email ke info at big.go.id. Info at big.go.id. Itu tinggal sampaikan aja mau minta data apa, mau beli apa. Itu bisa lewat. Bisa langsung gitu? Bisa dong. Di dada format-format langsung. Bo buser. Bo tumbas gitu. Saya mau beli peta RBI yang skala sekian misalnya. Nanti kita lihat ketersediaan datanya. Tentu kita butuh waktu untuk melihat. Datanya ada apa enggak. Kalau ada, nanti kita berikan mereka kalau sekarang pakai kode billing. Jadi kode billing itu kayak apa ya? Virtual account ya? Kita berikan mereka kode billing. Mereka tinggal transfer. Nanti hasil bukti transfernya dikirimkan lewat email lagi ke kita. Barangnya kita kirim. Jadi semudah itu. Telepon? Telepon juga ada. Juga boleh. Nah ini nomor telepon yang saya lupa. Nanti kita catat teleponnya disini. Kayaknya youtuber di-tubur. Oh ada, ada. Tuh ada. Contek aja. Jadi nomor teleponnya bisa ke 875-3155. Ya nanti. Lalu kalau sekarang telepon bayar. Pengennya WA. Karena udah gratis. WA juga bisa. WA nya 08-111-95005. Ditampilkan di layarnya sebelah sini. Sebelah sini. Jadi bisa telepon, bisa WA, bisa email. Semudah itu? Bisa langsung. Semudah itu. Semudah itu cuma bilang, bu saya pesen peta. Lalu diantarnya gimana? Diantarnya pakai jasa pengiriman. Oh gitu. Bagaimana Gojek? Kita kerjasama sama kantor pos. Jadi kalau kantor pos itu, kita supaya ketika mereka beli gak minggu lama nih. Jadi kita kerjasama sama kantor pos. Jadi si petugas pos itu tiap hari datang. Walaupun hanya satu pesanan, mereka datang ke kita. Biaya kirimnya yang bayar. Karena memang belum termasuk ongkir berarti. Belum termasuk ongkir. Tapi siapa tau besok ada free ongkir kan? Promo-promo. Cuman kalau yang tadi gratis, harus pakai surat. Jadi kalau semua data yang berbayar tadi mau dimintakan gratis, harus ada suratnya. Harus ada memenuhi kriteria suratnya. Misalnya surat itu ditujukan ke kepala BIG. Kalau minta gratisan harus surat kepala BIG ya? Kenapa kita mesti pakai surat? Supaya kita tahu sebenarnya produk BIG ini diminta oleh siapa aja sih. Oh catatan. Sebagai catatan administrasi sehingga kita tahu. Lalu kalau ada orang minta surat datanya tidak ada. Kita juga tahu, oh BIG kedepannya harus menyiapkan produk seperti apa. Yang banyak diminta oleh user misalnya seperti itu. Itu gampang juga tinggal tulis surat ke kepala BIG. Ditanda tangan oleh pejabat setara eselon 1 atau atas nama pejabat eselon 1. Jadi kalau misalnya Pak Bupatinya atau Pak Gubernurnya gak ada ya gak usah ditunggu tanda tangan mereka. Tinggal misalnya kepala dinasnya tanda tangan atas nama Pak Bupati atau Pak Gubernur. Atau Pak Dekan atas nama Wakil Rektor atau Rektor. Jadi kalau mahasiswa misalnya, kan mahasiswa yang demen-demen gratisan nih. Mahasiswa itu kalau misalnya minta satu peta gitu dengan gratis mereka minta tanda tangan. Marus-marus ke ininya ya. Jadi gak bisa dia sendiri tulis, bu saya pesan. Enggak boleh. Datang harus bayar. Berapa sih paling mahal tarifnya? Tarif paling mahal. Produknya? Produk. Kalau RBI cetak itu per lembar Rp 50.000. Masih lebih murah. Kan sekarang bisa itu tuh. RBI cetak yang versi JPEG. Bisa di download gratis kan? Masak bar. Di tanah air tadi. Tapi kalau kemudian kita mau cetak peta RBI tersebut, kalau kita bawa ke percetakan misalnya. Itu kan mungkin sekitar Rp 75.000 atau Rp 100.000. Datang ke BG cuma Rp 50.000. Langsung 30 menit langsung jadi. Langsung cetak. Ada sasaran mutunya nanti. Kalau kamu minta 100 lembar gak mungkin dong 30 menit. Oh butuh 100 lembar ya tidak. 30 menit. Kalau misalnya dilewatin misalnya 30 menit dapet satu kumpulan peta. Kali itu dapet kopi gratis. Oke jadi layanan di BG sudah kayaknya sudah berubah banyak ya Bu. Karena yang dulu-dulu kayaknya memang tidak secepat ini. Bahkan mungkin agak lama ya Bu. Sekarang sudah ada perkembangan teknologi. Bahkan nanti teman-teman kalau misalnya ingin tahu PT IG itu dimana. Ada di BIG datang ke sana. Dan memang bagus banget. Beda banget. Jadi dengan dulu kita punya namanya sentra peta ya Bu. Di sentra peta dulu beberapa tahun lalu kita punya sentra peta. Masih sederhana sekarang sudah di upgrade sentra petanya jadi PT IG. Pelayanan terpada informasi geospasial. Dan nyaman banget. Bener-bener nyaman. Jadi kalau nunggu pun gak kerasa. Karena udah bener-bener homey. Kalau bahasa kita tuh homey banget. Jadi gak kayak kantor-kantor zaman dulu lah. Sudah old school banget. Jadi bener-bener kayak bang. Tapi kalau bank antriannya rame kalau BIGnya cepat ya ini ya. 30 menit 30 menit 30 menit 30 menit. Rata-rata 30 menit lah kira-kira. Seperti itu. Jadi data ke situ ya diberi informasi geospasial. Lalu salah satu produk yang saya tahu adalah Atlas di BIG. Nah kita jual Atlas juga gak Bu? Kalau Atlas itu masuk ke dalam peta tematik. Sekarang ini waktu PP tarif yang PP tarif tahun 2014 itu masih berbayar harga bukunya. Saya lupa harganya berapa. Tapi tahun 2018 kemarin di akhir 2018 kita sedang mengajukan perubahan terhadap PP tarif. Nah itu buku-buku yang Atlas itu sedang kita usulkan untuk menjadi 0 rupiah. Jadi menjadi gratis. Gratis. Wah luar biasa. Kalau buku kan biasanya banyak dipakai oleh ini ya anak-anak sekolah dan sebagainya. Sehingga kalau gratis sebenarnya kan jadinya lebih mempermudah untuk memperoleh buku itu. Tidak perlu tulis surat gitu loh kalau gratis. Jadi cukup datang ke PTIG. Untuk pendapat yang gratis itu juga sama? Skema yang menggunakan dengan PTIG atau by phone atau WA? Iya. Sama aja. Data yang berbayar dimintakan gratis juga sama aja. Bisa datang langsung, bisa telpon, bisa email dan sebagainya. Apalagi yang memang benar-benar gratis gitu loh. Yang memang tidak ada tarifnya itu boleh telpon, boleh ini. Dan tentunya tidak diperlukan surat menyurat seperti tadi. Yang harus ditandatangani oleh Eslon 1. Surat yang ditujukan ke PTIG. Karena sudah gratis ya. Karena memang sudah gratis. Bukan yang berbayar lalu digratiskan. Yang benar-benar sudah gratis. Jadi bisa diakses, bisa dimintakan saja ke kami, ke BYG. Cukup dengan entah itu datang ke kantor kami di Cibino, di BYG. Atau juga lewat telepon, email, atau bahkan lewat WA. Sudah kayak chatting aja gitu ya. Luar biasa. Jadi dengan hanya seperti itu aja, kita sudah bisa mengakses seluruh produk-produk dan jasa. Jasa juga bisa diakses juga melalui media itu. Jadi sudah semudah itu ya. Mengakses produk dan jasa di bidang IG ya. Gimana teman-teman? Oke, Bu ini closing statement lah dari Ibu. Ini sudah terlalu lama mungkin. Apa sih yang ingin disampaikan kepada hal layak ramai? Waduh, hal layak ramai terkait masalah produk dan jasa informasi geospasial. Yang pasti sekarang BYG sangat membuka diri untuk akses. Akses apapun, akses terhadap jasa yang dilayani oleh BYG. Apalagi untuk produk-produknya. Dan sebenarnya satu lagi yang menjadi cita-cita kita di BYG, terutama untuk melayani publik, adalah e-commerce. Tapi ternyata e-commerce itu aturannya belum ada di Kementerian Keuangan. Kalau e-commerce kan sudah hanya dengan sentuhan tangan kita sudah bisa mendapatkan segalanya. Itu nanti ya mudah-mudahan kalau sudah ada aturannya di Kementerian Keuangan, tentunya BYG akan mengejar itu supaya teman-teman di luar sana sambil... Sambil tidur bisa dapet peta, luar biasa. Jadi dengan itu semakin mudah ya. Terus kalau gitu tidak mungkin ada lagi yang barang-barang yang jual di tempat lain gitu. Eh iya, banyak lagi terakhir mes ya. Ada reseller enggak? Reseller ada. Jadi reseller itu ada. Jadi reseller itu ada di perguruan tinggi atau pemerintah daerah. Itu kita memungkinkan setiap lembaga, pemerintah, ataupun perguruan tinggi untuk menjadi reseller di BYG. Bisa ya? Bisa. Jadi kalau kita menjadi reseller, jadi jualan lagi nih. Kalau menjadi reseller, nanti resellernya kalau kita tadi sudah saya sebutkan misalnya harga RBI-nya Rp50.000, reseller tentunya tidak bisa jual Rp50.000, reseller jual misalnya Rp35.000, yang Rp15.000 tentunya menjadi keuntungannya reseller. Oh gitu. Oke, jadi pembagiannya itu ada aturan ya? Ada, nanti kita buatkan di dalam satu perjanjian kerjasama. Oke, jadi bagi teman-teman yang mau berbisnis, tanda kutip, bukan-bukan mau berbisnis ya? Jadi kalau ada instansi, hanya untuk instansi pemerintah dan pemerintah daerah? Sementara ini ya, instansi pemerintah, kementerian lembaga, perguruan tinggi. Tidak menutup kemungkinan buat ya untuk yang lain? Tidak menutup kemungkinan itu, tinggal kita yang penting tadi kan, semua dibunuhi oleh hukum dalam perjanjian kerjasama. Oke, jadi yang mau organisasinya ingin berbisnis dengan kita, wah ingin mencari keuntungan karena berapa sih omsetnya, Bu? Nah, kita ngomong omset nih, gede nggak sih? Gede, nggak usah ngomong duit lah, gede aja nggak? Berapa M lah kalau misalnya mau disebutkan juga penjualan? Kalau sekarang ini, dari sisi penjualan produk memang sedikit. Karena tadi, arahnya kita mau free semua kan, jadi peta yang tadinya berbayar menjadi tidak berbayar. Tentunya itu akan mengurangi omset kita, tapi nggak masalah. Yang penting, publik bisa dapat data kita dengan mudah. Sehingga sekarang yang kita kejar adalah penerimaan BIG dari jasanya. Tadi jasa pembuatan peta, jasa diklat, itu yang kita kejar. Kita sudah tidak bicara lagi keuntungan dari produk. Nggak, tapi reseller itu hanya untuk produk? Iya, hanya untuk produk. Oke, pingin tahu nih, kira-kira, kita ngomong proyeksi bisnis nih, kalau kita mau menjual reseller, kira-kira dapat berapa sebulan? Kira-kira kalau jadi reseller, berapa dapat sebulan keuntungannya? Kalau di kita, kita itu satu tahun dari penjualan produk itu sekitar 600 sampai 700 juta. Berarti per bulan mungkin sekitar 35-40 juta. Itu misalnya ya, kita lihat peta RBI cetak yang kita jual seharga Rp50.000. Tinggal dikurang aja, Rp15.000 kali. Sudah dapat juta-jutaan lah, sudah juta-jutaan. Jadi menguntungkan kalau mau jadi reseller juga boleh, silahkan teman-teman nanti ajukan ke BIG juga. Kalau mau jadi reseller gimana, karena perjanjianya sudah ada. Dasar hukumnya berarti kalau tidak salah juga sudah ada di peraturan pemerintahnya reseller dapat berapa persen. Kita dalam artian negara juga dapat berapa persen, itu juga sudah ada aturannya. Jadi kalau mau akses langsung bisa, kalau misalnya mau cari lebih murah lagi, jadi reseller. Itu lebih murah lagi ya Bu ya. Nah resellernya dapat untung juga dong pastinya. Jadi sudah bisa diperkirakan dari angka 600 juta per tahun kira-kira dapat berapa. Nah itu akan jadi metode baru untuk siapa tau yang ada yang mau berusaha untuk jadi resellernya BIG ya Bu ya. Oke teman-teman itu dulu aja obrolan kita hari ini menarik sekali. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan narasumber lain. Udah kali ya Bu? Gitu? Ya udah gitu aja. Bye! Sub indo by broth3rmax